Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview power inverter DC2AC 1000W di sini power inverter DC2AC jadi kemungkinan sinyalnya akan seperti ini sinyal dari output inverternya terus dibelakang ini saya sudah membahasnya di video unboxing ini rangkaiannya cara penggunaan dan inverter ini tidak dapat digunakan untuk alat-alat ini kemungkinan seperti beban induktor cuma saya tidak tahu kenapa di sini ada kipas dan TV atau bola minimalan ini bola mini led atau tidak akan seperti itu terus ada kipas juga ini kipasnya berapa watt karena di sini ketika 100 seharusnya kipas itu akan berputar jika tidak berputar maka saya harus mengembalikan inverternya ini ke penjual dan untuk pemakaian maksimal 500W walaupun di sini tertera 1000W di casingnya juga 1000W dan cara pemasangannya ini ada cara pemasangannya intinya jangan sampai terbalik antara kutub plus dan min karena tidak ada proteksi untuk jika terjadi polaritas yang salah dan untuk step percobaannya pertama saya akan melihat output tegangan dari port USB disini ini ada port USB terus ini output dari inverter dan ini power on off terus ini indikator jika terjadi error dan ini indikator power yang berwarna hijau dan untuk AC outputannya ini 210 sampai 230 jadi saya akan cek tegangan ini dulu setelah saya cek tegangannya menggunakan port meter AC ini port meter AC dan ini adalah charger dokter untuk melihat tegangan output dari USB ini terus saya akan melihat outputan frekuensi yang dihasilkan apakah sinyalnya benar modif sine wave atau apa pure sine wave jadi benar-benar sinus bentuknya sama dengan listrik PLN dan saya sudah melakukan percobaan di UPS di UPS sebelumnya outputan antara outputan dari listrik PLN dan outputan UPS yang di backup oleh menggunakan aki itu itu malah tidak berbentuk seperti ini jadi bukan modif sine wave dan bukan benar-benar sinus juga jadi saya tidak menggunakan UPS yang sudah saya bahas di video sebelumnya itu terlalu terlalu resikonya terlalu besar lah selain bisa merusak alat yang saya gunakan disini saya menggunakan DSO138 ini ada juga di video saya sebelumnya bisa di cek di playlistnya dan untuk beban nanti saya akan coba dengan bore merek modern untuk wattnya 550 watt yang ini cuma saya akan coba sebentar aja karena disini kalau menurut saya tidak akan cocok untuk beban induktif langsung aja saya akan coba pertama saya harus menghubungkan ini ke plus dari aki jangan sampai terbalik wajib plus terus min kita sambungkan ke min aki yang hitam jangan sampai terbalik lalu kita hidupkan power disini kita hidupkan disini disini kipas malah langsung menyala beda dengan di manualnya ini jika ada beban 100 watt lebih pipas akan menyala karena nanti inverter akan panas head sink disini akan panas bodi dari inverternya ini lalu saya akan coba outputan usb nya ini berapa volt ini bisa dilihat 5,7 3 volt 5,74 terus ini ada ampere karena belum ada beban ini 5,7 disini terus saya akan coba kita kasih beban lampu led disini turun menjadi jika ada beban 5,2 5,35 volt dan arusnya 0,21 ampere 5,3 jadi dari charger dokter aja ini kalau dibuat cas HP kalau HP yang murah itu tidak apa-apa mungkin pakai yang ini cuma saya tidak akan menyarankan karena rata-rata baterai maksud saya charger outputan charger HP sekarang ini biasanya umum itu 5,2 volt kalau dulu 5 volt sekarang 5,2 sedangkan yang di outputkan oleh inverter ini adalah 5,7 ketika tanpa beban ketika saya kasih beban itu malah jadi 5,3 5 dan 5,2 volt dan saya tidak tidak menyarankan untuk menggunakan port ini untuk mencharger handphone yang kategori mahal tapi kalau mau iseng tidak apa-apa barangkali ada kelebihan handphone untuk dicoba terus ini ada volt meter AC saya akan coba terbaca di sini tegangannya 238 volt AC di sini bisa dilihat 238 ini masih masuklah dalam ring kerja dari peralatan elektronik biasanya maksimal emang 240 sampai dari 210 sampai 240 biasanya seperti itu ini sudah sesuai tegangannya sudah memenuhi tidak lebih masih ada di ring yang ada di closebook terus yang yang ketiga bisa dibilang ini yang ketiga ini sama yang saya gunakan ini 100k 100k dan ini 10k yang paling atas lalu saya sambungkan dengan probe dari osiloskopnya dan ini akan saya hubungkan ke output dari power inverternya ini untuk melihat sinyal dari inverternya dan saya harus beri power terlebih dahulu disini saya hidupkan dulu seperti ini disini sudah saya set semua sudah saya set tinggal saya lihat frekuensi dan sinyalnya seperti apa apakah benar sesuai dengan seperti ini yang modif senwave jadi tidak benar-benar pure full senwave saya akan coba ini bisa dilihat ini jadi sama lah dengan yang ini cuma saya akan tinggal mengatur lebar 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 pulsanya ini kalau diperhatikan sama jadi 0,1,0,1 seperti itu sangat berbeda jauh dengan UPS yang sudah saya cek output sinyal sinus atau tidak itu malah berantakan tapi kalau yang ini sama dengan yang disini benar-benar modif senwave jadi tidak pure sinus makanya ini hanya cocok untuk apa namanya beban yang bukan induktif seperti charger charger handphone charger terus peralatan yang menggunakan adapter jadi tidak sampai merusak alat yang utama masih bisa ditoleransi tapi ketika menggunakan ini tidak bisa digunakan terus-menerus karena ini butuh sinus dan frekuensi yang ringnya 50-60Hz tegangannya 220 AC jadi ini cocoknya untuk inverter yang jadi benar-benar sinus sama dengan listrik PLN itu baru aman semua peralatan elektronik tapi kalau yang ini hanya untuk yang menggunakan power supply atau adaptor saja yang aman terus apa disini juga frekuensinya bisa mungkin kurang jelas atau mana ya apa saya sebut disini frekuensinya 49,3Hz jadi hampir 50Hz lah walaupun tidak benar-benar 50Hz seperti listrik PLN cuma ini bisa dibilang toleransi dari alat ini sendiri data cycle nya sama sama dengan listrik PLN hampir 50 juga ini kisaran 40,29% ini yang terpenting sinyalnya ini ini sudah sesuai jadi tidak benar-benar sinus terus frekuensi sudah benar jadi hanya tidak sinus saja yang ini bisa saya gunakan untuk menghidupkan charger yang penting peralatan yang non-induktif terus yang terakhir saya akan coba untuk menghidupkan bor ini 550W bisa atau tidak saya akan coba hidupkan seperti ini jadi berapa tidak seperti ini bunyi dari bornya ini berbeda dengan saya menggunakan listrik dari PLN dan tiba-tiba kipas di power inverter ini langsung drop dan buzzer dari power inverter menyala, itu menandakan kalau beban berlebih jadi tidak akan saya teruskan berarti bebannya berlebih makanya bunyi dari buzzer itu menandakan kalau terjadi kerusakan atau kelebihan beban makanya saya tidak teruskan mungkin saya akan coba menghubungkan menggunakan lampu biasa ini lampu LED jadi ada bunyi bunyi seperti terapunya itu bunyi itu ketika beban yang apa namanya beban termasuk lampu dayanya rendah sih, wattnya rendah jadi kalau urusan di sinyal dan rekensi ini aman dan kalau untuk beban berlebih nanti buzzer akan berbunyi itu mendingan kita jangan jangan diteruskan daripada nanti merusak dari selain inverter peralatan elektronik yang terhubung juga akan rusak mungkin cukup sekian untuk review power inverter 1000W DC to AC yang modif sandwave wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati